Halo semuanya, selamat datang lagi di video aku kali ini teman-teman, selamat datang lagi di channel aku Jadi kali ini aku akan berbagi cara ataupun tutorial mengatasi laptop ataupun komputer kalian yang lemot pada saat terhubung ke wifi ataupun terhubung ke internet ya teman-teman, jadi ini pasti kalian kesel ya kalau laptop kalian tiba-tiba ngelek lemot pada saat terhubung ke wifi ataupun ke jaringan internet teman-teman, baik bagaimana caranya kita langsung aja kemudian menuju ke tutorial teman-teman, ikuti aku ya guys Pertama-tama kita buka pengaturan teman-teman, klik jendela windows kita, klik setting, ini kita klik setting ya teman-teman Kemudian setelah ini kita ketik di pencarian kolom pencarian di setting ini, kita ketik control panel Ini kita klik control panel Kemudian kita klik system and security Kemudian kita klik security and maintenance Ini di klik teman-teman Kemudian kita klik ini yang klik yang atas, change security and maintenance setting ya teman-teman, ini di klik ya Ini apabila posisi ini checklist seperti ini teman-teman ya, ini checklist nih Pasti kalian awalnya posisinya seperti ini teman-teman, ini semuanya ini pasti checklist semua, semua ini pasti checklist Kalian mana yang ada checklist ini, kalian hilangkan semua centangnya ataupun checklist birunya, ini centangnya dihilangkan semua teman-teman Ini berguna untuk mengatasi lelet pada saat terhubung ke jaringan internet ataupun jaringan wifi teman-teman Setelah kalian un-checklist semuanya, kita klik ok teman-teman, klik ok Klik ok teman-teman, setelah ini di un-checklist semua atau dihilangkan centangnya pada ini, tab tab ini semua ini Kita klik ok, kemudian kita close aja ini windows ini, tab jendela ini kita close semua teman-teman ya Kemudian kalian bisa restart laptop ataupun PC kalian teman-teman, kita restart Untuk merasakan efek perubahannya teman-teman ya, itu wajib di restart ya teman-teman, supaya itu berfungsi ya Kalau nggak di restart, kadang nggak berfungsi guys, ini wajib di restart ke saran ya teman-teman ya Oke guys, mungkin sekian dulu untuk tutorial pada kali ini Untuk tutorial selanjutnya mengenai laptop ataupun computer ataupun lain-lain bisa kalian tuliskan di kolom komentar teman-teman See you next time, bye bye